Hey guys, kali ini aku akan video nama-nama Kura Kura. Semoga terhibur! Red ears leader yang terkenal akan warna kejauannya ini merupakan salah satu jenis kura-kura paling populer di Indonesia. Nama lain dari jenis kura-kura ini adalah kura-kura Brazil. Karena pada bagian telinga kura-kura ini terdapat warna merah mencolok yang menambah daya tarik dari jenis kura-kura satu ini. Kura-kura Aldabra adalah salah satu jenis kura-kura darat terbesar di dunia. Ukuran tubuh dari kura-kura yang memiliki tempurung kehitaman ini bisa mencapai 2 meter. Loh! Jenis kura-kura herbivora ini tergolong masih cukup sulit dibudidayakan. Jadi, tak heran jika harga dari kura-kura Aldabra bisa sangat mahal ya. Kura-kura sultata berasal dari burun pasir Afrika. Meski terbiasa hidup di lingkungan dengan iklim burun, ternyata kura-kura yang berwarna kekuningan ini mampu beradaptasi dengan baik dengan iklim tropis Indonesia. Nggak cuma memiliki warna yang cantik. Jenis kura-kura satu ini juga bisa tumbuh menjadi sangat besar loh. Ia berada di urutan ketiga untuk kura-kura terbesar di dunia. Kura-kura Radiata memiliki pola tempurungnya yang merupakan perpaduan warna hitam dan warna kecoklatan yang kontras. Berasal dari Madagaskar. Soal makanan, Jenis kura-kura satu ini juga tergolong herbivora sehingga mengemari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kura-kura Indian Star yang berasal dari India ini sangat mencolok karena pola tempurungnya yang membentuk pola seperti bintang. Untuk pakan jenis kura-kura ini bisa diberi makan sayur-sayuran dan juga sesekali bisa dikombinasikan dengan buah-buahan. Sesuai dengan namanya, Jenis kura-kura cherry hat yang berasal dari Brazil dan Paraguay ini terkenal akan kepalanya yang bulat dan berwarna jingga kemerahan seperti buah ceri. Kura-kura, cherry hat, ini sangat cocok hidup di Indonesia loh. Kura-kura leopard berasal dari Afrika dan terkenal akan kecantikan pola bagian tempurungnya dan sayangnya. Kura-kura ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan iklim serta menyukai tempat-tempat yang hangat seperti di tempat di mana ia berasal. Afrika Asian Forest Tortoise, banyak ditemukan di Asia. Termasuk juga Indonesia. Jenis kura-kura satu ini termasuk jenis kura-kura peliharaan yang perawatannya cukup mudah. Ciri khas dari kura-kura ini adalah tempurungnya yang besar dan berwarna gelap serta memiliki permukaan yang licin. Kura-kura forest ini berasal Indonesia yang menjadi salah satu hewan endemis di Pulau Sulawesi. Ciri-kiri kura-kura forest ini adalah tubuhnya yang berwarna kuning gading dengan pola hitam yang menyelimuti tempurung mereka. Kura-kura forest ini lebih menyukai habitat dengan kondisi lembab, misal di dekat aliran sungai. Kura-kura amboinensis ini bisa kita temukan di Ambon, Maluku, Malaysia, hingga daratan India lainnya. Kira khas dari kura-kura amboinensis ini adalah bentuk tempurungnya yang bulat menyerupai batok dan dapat hidup berkisar sampai 40 tahun. Kura-kura aligator termasuk kura-kura yang memiliki penampilan paling seram. Kura-kura aligator memiliki temperamen yang agresif dan tidak ragu untuk menggigit jika merasa terancam dengan kondisi di sekitarnya jadi harus berhati-hati ya dengannya. Kura-kura matahari termasuk salah satu jenis kura-kura di Indonesia yang memiliki bentuk tempurung yang unik seperti matahari. Kura-kura ini juga sering disebut sebagai kura-kura duri karena bagian tepi tempurungnya berbentuk duri-duri yang tajam. Kura-kura matahari bisa ditemukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera serta pulau-pulau di sekitarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah!